Puluhan siswa sekolah menengah atas belajar pemilu dan demokrasi di Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Sumeneb, Madura. Kegiatan tersebut sekaligus dimanfaatkan KPU untuk sosialisasi pemilu 2024 khususnya bagi pemilih pemula. Puluhan siswa salah satu SMA di Kabupaten Sumeneb, Madura mengunjungi kantor KPU setempat untuk belajar tentang pemilu dan demokrasi. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Pintar Pemilu KPU Sumeneb. Selain memberikan pemahaman terkait demokrasi secara umum, dalam kegiatan ini KPU Sumeneb juga mensosialisasikan seputar pemilu 2024, mulai dari tahapan hingga cara menyalurkan hak pilih pada hari hak pemilu. Ketua KPU Sumeneb Rahbini mengatakan kegiatan kali ini bukan merupakan yang pertama. Sebelum-sebelumnya juga ada sejumlah sekolah yang datang ke Rumah Pintar Pemilu KPU Sumeneb untuk belajar tentang demokrasi dan pemilu. Inilah beberapa kegiatan termasuk kegiatan sosialisasi dan pemindikan pemilik dan segmennya adalah pemindikan pemilik pemula tingkat SMA. Beberapa kali KPU telah menerima kunjungan baik dari SMA Saibusuk, Potran, Talangu, ada yang dari SMPN Sarongki, dan sekarang dari SMA Satu Kaliangan berkunjung ke KPU untuk belajar demokrasi dan juga memahatkan media Rumah Pintar Pemilu di KPU Kompetensi Sumeneb. Jika saya menyampaikan tentang beberapa mati tentang kedemokrasian, beberapa hal tentang tahapan-tahapan pemilu, terutama untuk 2024 nanti, siapa yang punya hak pilih, bagaimana cara memberikan suaranya nanti, terus bagaimana apa syarat-syarat untuk menjadi pemilih 2024, akan saya sampaikan. Harapannya nanti ketika diskusi ini berjalan, teman-teman, adik-adik dari SMA Satu, kalian nanti ini bisa punya bekal untuk berpartisipasi di Pemilu 2024 dan juga nanti bisa diketularkan ke kawan-kawan. Selain itu, pihaknya berharap pasca mengikuti kegiatan, para siswa ini dapat mengetuk tularkan informasi seputar pemilu kepada teman-temannya, sehingga partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Sumeneb bisa tinggi.